Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara, Memani ibadahmu juga hijrahmu. Jamal Rahimahumullah, Banyak tentunya manfaat Yang akan diraih Dari Disyariatkannya Hadiah dalam Islam Apakah itu manfaat Yang kembali kepada Si pemberi hadiah Ataukah Manfaat yang kembalinya kepada Penerima hadiah Iya Mungkin orang memahaminya Manfaatnya buat menerima hadiah lah Tidak Buat pemberi hadiah juga jelas Apa manfaatnya buat pemberi hadiah Untuk menghilangkan Sifat bakhil Kecintaan Terhadap harta secara berlebih Pelit Jadi salah satu cara untuk menghilangkan Sifat bakhil Pelit Kikir Adalah dengan Suka memberi hadiah Ke orang lain Iya Kemudian Dia akan mendapatkan pahala Dari Hadiah itu Ada pun manfaat bagi yang menerima Itu jelas Manfaatnya akan menghilangkan Kecemburuan Menghilangkan Kecurigaan Menghilangkan Hasad Dengki Bahkan Permusuhan Itu dapat dihilangkan Dengan Pemberian hadiah Iya Ya paling tidak Memadamkan Api permusuhan Atau Meredam Kemarahan Oleh karena itulah Disyariatkan Dalam magama kita Semua Hal yang mendatangkan Banyak maslahat Banyak manfaat Itu pasti disyariatkan Tahadu Tahabu Kata Nabi SAW Saling menghadiahilah Kalian Niscaya akan bertambah Kecintaan Di antara kalian Tahabu Kalian akan saling mencintai Jadi dikaitkan Antara bertambahnya Kecintaan Ratnya Kecintaan Itu dengan Pemberian hadiah Ini hadis Sahih Reweb Bukhari Dan hadis ini Menunjukkan bahwa Pemberian hadiah itu Dapat menarik Rasa cinta Di antara sesama manusia Karena memang Tabiatnya manusia Senang untuk diberi Iya ini Tabiat manusia Senang Terhadap orang Yang suka berbuat Baik kepadanya Nabi 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 Al-Fatihah